Halo 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 saya Cleverie Live selamat datang lagi ini kali ini kita nih game Android ya aku main game Android judulnya Hand Royale ini juga lagi rame dimainkan karena lagi rame dia mainin jadi aku mainkan ini game Hand Royale ini kita ini modelnya kayak battle royale juga sih tapi berempat ya maksimal player 4 jadi kita memburu monster siapa yang paling bertahan paling lama memburu monsternya atau memburu monsternya dia poinnya paling tinggi nih aku poinnya paling tinggi clever 99 pokoknya kalau dia peringkat satu berarti dia menang tuh ya semakin berarti harus apa ngekill monsternya harus semakin banyak dan dimana harus survive berarti bertahan dan nah kali ini juga aku bahas ini ya karena aku pakai ini disini disebutnya bukan hero tapi disebutnya pemburu aku pakai pemburu nya barbarian soalnya dia bisa agro waduh agro kayak game RPG aja coy cuman melees sih lingkarannya kecil kalau yang range jarak jauh lingkarannya gede nih lingkaran putih temen-temen lihatlah agak samar-samar lingkarannya dia karena meletek jadi lebih kecil dan dan ngeheal ini bisa ngeheal cuman ngeheal nya di satu tempat ya jadi kita bisa narik monsternya ketengah situ kotak itu baru kita heal diri kita nah di agro ditarik inget ini ya game game RPG kan biasanya gitu kalau yang party-party gitu oke kita pukulin aku masih peringkat pertama masa yang lainnya aduh yang lainnya ini ya aku baru main kali ya dan ini ada skill setiap pemburu atau hero nya dia ada skill ya ini aku baru skill nya tapi harus ada kita harus naikin upgrade upgrade si hero atau pemburu nya upgrade nya pakai material maksudnya material fragmentnya si hero ini ya kan fragment ini barbarian kita harus aku harus dapat baru kita upgrade aku baru wow menang hmm ya saingannya masih pada oke kita terusan jadi dulu lah lumayan lawan monster dapet achievement claim reward iya oke jadi upgrade nya pakai fragment fragmentnya di dapet kalo kita menang peringkat satu kan menang nih dapet reward dapet peti nah dari situ kita dapet fragment buat upgrade hero atau pemburu karena disini disebutnya bukan hero disini disebutnya pemburu nah judul gamenya hand royal asli ini game keren lah temen-temen harus download ini fun asik selu dan ada dua mode ya ada mode hand mode hand tuh ya ini kita memburu monster terus sampai peringkat satu lalu ada mode mode kalo gak salah satu lagi mode pvp kita sama lawan sama pemain pemain lain juga kita oh dapet reward nah kita lihat ini pasti nah ini fragmentnya kayak gini nih tuh aduh cuma satu lagi haaah ntar dulu dah hmm kita kan ini bestiari monster monster yang sudah diburu ini claim claim lah ya nah ini cuy hero hero atau disini sebutnya pemburu tuh bisa di upgrade kemampuan permanen tuh skill tapi kayaknya harus tingkat ya upgrade tingkat disebutnya tingkat ini aku yang barbarian tingkat 5 ini harus tingkat 6 baru dapet skill tuh aku hero nya baru 6 ya pemburunya ini archer ini yang minotaur ini melee juga ini asasin ya yang crow nah ini hero yang lainnya belum aku dapet waduh captain hook wah keren keren ya cuy wuh angel phantom ada yang dapet dari point eh point eh point pokoknya iya point ada yang dapet dari buka peti nah ini nih hero hero nya nih atau pemburu pemburu nya render man hmm flood dan unik ya iya ini kan aduh istilahnya apa ya aduh mirip mirip apa ya roblox gitu lah si karakter karakternya wah itu keren tuh nah ini tapi ini karakter utama aku aku pakenya ini barbarian wah cocok dengan gaya main aku yang mele mele barbar waduh baru tingkat lima nih oke kita pake coba minotaur ya pake si mino oke mino jalannya cepet wuh dia jalannya cepet nih wuh sekali mukul mari cuy wuh 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 sekali tako lumayan kan waduh waduh cuma defense nya durabilitinya kurang minotaur nih wuh wuh suaranya minotaur defense nya kurang jadi aku seringnya pake barbarian oke jadi kalo kita setiap naik level kan ya kayak game battle royale kita ngalahin monster dapet txp kita bisa pilih skill aduh aduh ini bisa ini bisa nyetu nih monster ini nih ini kita heal dulu waduh waduh dia bawa dia bawa pasukan dia bawa gerbong kereta hmm ini belum ini monsternya belum gede gede ini waduh dia bawa gerbong itu jarak jauh lagi iya kan defense nya kurang kurang mantap ini yang si hero atau pemburu minotaur ini aduh monsternya udah mulai keras keras tebal tebal oke kita ambilin dulu bintang bintangnya xp nya lumayan waduh dia bawa ke legend king nah cuman cuman hits nya wah ngeri nih damage nya tuh hits nya waduh ngeri damage nya ngeri nih disini notaur tapi defense nya kurang ada buaya ini kau buaya cuman ini tempatnya cuman ini aja sih ini tempat arenanya ibaratnya disini disini terus ayo coba kok wah licik dia si barbar ternyata benar si gue aduh peringkat 2 lagi ya gak apa-apa lah aduh emang gak cocok aku pake mino mino ini berapa kali gak cocok deh emang harus si barbar sih dia si yang barbarian tuh dia lebih balance ya attack dan defense hp nya biarpun damage gak terlalu gede tapi dia lebih cepet mukulnya lebih cepet oh ini crow ini assassin gitu lah bisa menghilang kalo gak salah oke kita coba pake crow halo bisa menghilang nih cuy nice assassin crit yoi woi sekali step langsung hilang wuuu di step cuman bisa satu hit satu hit sih kalo ini crow hmm sekali step stabbing oke kita menghilang dulu stealth stealth stealthy sneaky wuuu sakit kan waduh bekel hmm assassin crit hmm hmm oke kita menghilang dulu stealthy yuk 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 menghilang diantara pepongan waduh yang mati tadi ya waduh cuman ini assassin bahaya nih kalo udah di ketemu monster-monster yang range jauh pedih juga wey oke heal lagi masih stealthy hmm kita colok eehh kena colok menghilang lagi eehh yang penting jangan berhadapan nah kan kalo muter nilang aduh dia kuat nilis nilang kita colok eehh cilok eh colok wey kabur dulu heal dulu heal aduh dia bawa pasukan lagi ga ya colok ini eh gak kena lagi tunggu dulu tunggu dulu waduh dia bawa pasukan sengaja tuh kayaknya waduh ini mati ini kasihan woy ada buaya nih alligator wah menang tapi jadi bisa kalo menang bisa terus atau bisa berhenti dia pake crow tuh kan dia pake danger tuh clay nanti dulu dah dia kan pake danger tuh ini klaim permata nah ini aku belum coba ini orc itu kayaknya orc deh kita pake barbarian aja lagi lah itu kan belum bisa materialnya belum cukup material fragment si barbariannya wah level 6 baru dapet skill ini shopnya ini wow bila fragment oke kita coba 25 ini merah ya belum cukup kayaknya belum bisa meningkatkan oke kita coba lagi pake barbarian jadi pokoknya temen temen fokus dulu misalkan pastikan biasanya dapet hero basic dulu itu yang archer itu temen pasti buka peti reward dapet hero yang baru baru temen fokusin dulu satu tingkatin dulu upgrade nah baru bisa fokus ke hero yang lain lagi jadi ini 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 pemburunya ada tiga tipe ya dia tiga tipe pemburunya ini aku barbarian pemburu tipe mele'e jarak deket dengan dua ability hp nya lumayan tinggi ini tipe mele'e ini barbarian terus tadi tuh ada yang axe master dia juga pakai kapak jadi mele'e tapi jarak deket lalu tipe yang kedua tuh mage sihir atau apapun dia jarak jauh ya aku ada wizard dia jarak jauh jadi range range attack bukan mele'e attack bukan jarak deket ini kan jarak deket nih lingkarannya kecil kalau yang wizard archer dia lingkarannya besar jadi jarak jauh lalu selanjutnya tipe ketiga yaitu roach atau assassin yang tadi itu kayak crow dia bisa menghilang dia range range mana ya range close range cuman dia punya skill apa ya advantage kayak menghilang atau dengan senjata yang langsung skillnya hit hit langsung sekali hit jadi itu ya ada tiga tipe lah kalau jarak jauh tadi wizard archer pirate kalau gak salah ada pakai senapan waduh ada griffon nah itu kayak itu jarak jauh tuh dia tuh aduh ini kontrolnya agak gini nih mulai lewat jembatan susah banget itu jarak jauh dia kayaknya udah yang kayak ular tuh nah kan kalau barbarian mah cepat mukulnya nice kena racun kuat ini ular ini dia hero nya monster nya sikat terus waktunya belum habis nice waktu habis peringkat pertama yes berburu griffin oh grip bukan griffon ya griffin disini oke kita buka peti apa fragment crow archer axe master wizard gak dapet si barbarian oh kita claim dulu semoga dapet crow lagi ya ampun oke kita pake ini buat buka peti nice dapet 4 axe master belum bisa tapi ini meningkatkan ini dia kita tingkatkan axe master aja deh tapi ini aku belum coba nih axe master crow juga kita tingkatkan tingkat 4 axe master aku belum coba oke kita claimnya dia karena tadi aku udah pake klano kita coba dapet red fragment apa nih archer axe master crow wuuu dapet hero lagi pemburu lagi itu jerak jauh pasti ini pirate coba kita liat baru tuh baru bisa dinaikin sih nah ini pirate oh medium jadi 3 tipe ya close 3 tipe bener jarak pendek 3 tipe pemburu serangan jarak pendek jarak medium jarak jauh yang archer tuh kayaknya jarak jauh sama yang wizard ya bener 3 tipe hero dengan serangan jarak pendek jarak medium lalu jarak jauh oke kita coba lagi ya pake barbarian supaya dapetin poin dulu nih memang cocok sama aku nih si barbar ini iya tuh cepat kan serangannya critical cepat lagi durability kuat defense nya defense nya juga bagus nih sama hp nya juga tinggi 228 hp aku dibandingkan yang lain tuh 100 terus ngobrol kecil-kecil lihatnya nice uh gak kontrol lagi dikroyok 5-6 bisa nih si barbar sini sini wuhu heal dulu ah ada yang archer soalnya oke ini 116 tuh itu jarak jauh tuh druid dia ya druid ini yang ada racun-racunnya nih tuh dia ada racun-racun lagi aduh wuhu darah aku kuat gede 267 wuhu menang mantap udah menang lagi skor 128 wuhu ada ninja juga ini sama dengan crow dia steel shield gitu lah oke nah tapi temen-temen kayaknya kita cukupkan dulu ya gameplay hand royale ini asli ini tuh bisa ubah mode kan ini hero-heronya aku baru dapet yang baru dapet tadi pirate ini dragon knight selanjutnya dapet pake poin nih yang dragon knight ini oke ini ex master minotaur oke temen-temen kita cukupkan dulu gameplay hand royale nanti aku coba mode pvp ya lawan ya lawan player lain bukan lawan monster oke tuh ada dua dua modenya ubah mode bisa mode berburu dan satu lagi mode pvp oke kita cukupkan dulu gameplay hand royale sampai sini nanti aku lanjutkan dengan gameplay gameplay selanjutnya atau video-video game selanjutnya oke guys terima kasih terima kasih selamat menikmati